Musa membela bangsanya. Ia lari ke Tanah Midian. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran Bab 2 ayat 11-22. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu, dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, Mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, Sebab pikirnya, Tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi, Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air, Dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka, Datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, Berkatalah ia, Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami Dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, Dimanakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggilah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Demikianlah Sabda Tuhan.